Oke, tadi kan udah disebutin nih beberapa soft skill ya sama Kak Gilang. Nah, kira-kira menurut Kak Gilang, soft skill apa sih yang paling krusial gitu harus kita pelajari dan kita asah untuk ketika mau masuk ke dunia kerja nanti? Oke, ini menurut saya, opini saya pribadi, sebagai anak ST, ya pastinya kita akan kerja sama-sama orang. Anak ST itu mostly, apapun isinya lulusan yang mereka pasti akan keep in touch lah sama orang, gak mungkin enggak deh, gak mungkin berdiri sendiri. Jadi yang pertama itu komunikasi, ini yang saya anggap remeh ya dulu ya, komunikasi tuh udahlah, gue juga bisa kok ngobrol-ngobrol aja sama orang. Kalau tinggal ngobrol, abis-abis. Berkomunikasi yang baik itu sangat berbeda dengan cuma bisa ngomong doang. Cara kita inisiat conversation, cara kita menyampaikan pandangan kita itu tuh penting banget gitu, ternyata. Kita bisa aja ngomong kayak, kita mau ke Bandung, kita bisa aja lulus lewat Tom. Tapi kalau kita nggak bentar komunikasi, kita belok-belok ke Pruwi dulu, terus muter lagi ke Blok M, baru ke Bandung. Tujuannya sama, cuman kalau orang yang komunikasinya kurang, itu tuh sedikit susah untuk get message across gitu. Itu yang I learn it the hard way lah, kalau masalah komunikasi. Yang kedua juga teamwork, untuk kayak bekerja sama gitu. Bekerja sama sama satu tim, itu juga diperlukan banget gitu. Kita nggak bisa, ternyata kita tuh nggak bisa main desain-desain aja deh. Kita nggak mikirin teman-teman kita gimana cara ngerjainnya. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita juga harus komunikasi sama teamwork, ini gimana nih enaknya, gimana kita kasih provasi-solusinya. Kalau gue desain seperti ini, possible nggak? Aduh nggak bisa deh kayak gini nih. Kalau sulit gitu, harus ada kayak gitunya gitu. Harus ada komunikasinya, ada teamworknya, jadi juga ada komprominya. Ternyata kita nggak bisa jadi stubborn di dunia kerja gitu. Yang terakhir mungkin soft skill itu leadership kali ya. Bisa mengambil initiation ya. Jadi kita bisa mengambil inisiatif, dan kita harus berani untuk menentukkan apa namanya? Arahnya mau kemana sih? Decision. Betul. Decision-nya. Kita harus berani mengambil decision. Kita nggak, kadang ini yang dulu saya pas awal-awal masuk gitu. Karena saya merasa anak baru. Baru berdasarkan ya gue. Nggak ngerti apa-apa. Baru lulusnya. Akhirnya saya ragu. Takut salah. Takut nggak benar. Tapi ternyata, ya ambil aja decision itu. Jangan takut gue. Salah, tinggal dibenerin. Salah, dimarahin. Kita benerin. What worst could happen, gue. Nggak mungkin kalian begitu salah. Pecut wak. Langsung, kalau saya terlihat. Nggak mungkin. Kalau misalnya masih kita salah-salah sedikit aja. Berarti emang harus menantang diri sendiri juga ya, Kak. Harus berani gitu ya. Take one step ahead gitu ya. Betul. Oke. Berarti tadi tiga essential soft skill-nya ada leadership, terus ada komunikasi, sama teamwork ya. Intinya kita nggak boleh egois ya, Kak. Berarti di tempat kerja ya. Harus secara aktif mengkomunikasikan apa sih yang mau kita lakukan gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, kita udah bahas banyak-banyak banget nih sama Kak Gilang dan udah dapet ilmu banyak juga tadi dari mulai awal, kira-kira perbedaan gimana sih antara dunia kuliah sama dunia kerja. Terus tadi sempat bahas juga untuk magang ya. Ternyata memang magang itu bisa memberikan pengalaman dan modal gitu ya untuk kita bisa berpindah ke tahapan dunia kerja. Terus tadi udah bahas-bahas sedikit juga untuk bisnis analis dan kayak berbagai ilmu apa sih kira-kira yang dipakai di dunia kerja sama yang terakhir kita bahas juga soft skill nih. Nah, mungkin untuk terakhir, Kak. Aku mau minta closing statement dari Kak Gilang. Kira-kira ada nggak sih pesan untuk para mahasiswa School of Information System yang saat ini kan pasti masih menempuh dunia perkuliahan nih. Nah, kira-kira pesan dari Kak Gilang untuk mereka mempersiapkan diri nanti gitu ya masuk ke dunia kerja tuh ada seperti apa gitu pesannya? Mungkin ada pesan-pesan. Oke, untuk teman-teman terlebih lagi yang sedikit kurang bisa bergaul nih. Jadi itu intinya ketika kita kerja kita tuh harus pinter bersosialisasi. Karena mereka tuh essentially mereka tuh orangnya baik-baik semua nih. Mereka akan nolong kita kok kalau kita minta tolong. Bahannya ada ketika teman-teman saya banyak juga cerita dan saya juga merasakan itu. Kita tuh kayak rancang. Nanti kalau saya minta tolong. Nanti merepotin nggak ya? Nanti kebang-kebangunan nggak ya? Nggak, betul. Nggak apa-apa. Mereka juga gladly. Jadi yang harus kita persiapkan itu kayak perasaan kayak pengen tahunya aja. Kita pengen tahu yang besar. Terus kita juga harus berani juga. Straight up. Dan kita juga harus apa namanya. Pokoknya jangan takut bertanya lah. Jangan takut. Jangan ragu lah untuk isi lainnya. Engate sama mereka-mereka gitu. Oke. Berarti kalau aku bisa simpulkan dari tadi, pesan-pesan Kak Gilang tuh lebih ke arah don't be afraid to take one step ahead and challenge yourself berarti ya. Lebih ke arah sana gitu ya. Kayak benar-benar kita harus berani gitu untuk membuka diri kita sendiri juga kepada orang lain gitu ya. Terima kasih ya Kak Gilang atas waktunya. Maaf merepotkan nih malam-malam ya. Oke. Kalau gitu. Thank you Kak Gilang. Thank you Aris. Terima kasih telah menonton.